Intro Dua-duanya kan sekarang udah vlog, tapi Joshua sendiri Kenapa tiba-tiba jadi dari air tong banget Terus tiba-tiba coba kevlog Nah ini sebenernya sedikit nol klarifikasi juga Sebenernya pertama kali ngevlog itu tahun 2010 Sudah ada di channel yang lama Dengan kualitas yang ya gitu deh Terus waktu itu gak ada orang yang Ngapain sih ini orang kayak sendirian ngomong depan kamera Terus yaudah karena gak ada yang aware aku berhenti Nah sekarang lagi rame lagi Aku pikir kenapa ngurusin youtube channel Alasannya banyak Satu, youtube channel itu jadi wadah alternatif Dimana apa yang aku gak bisa bikin di media konvensional Aku bikin di youtube Dalam bentuk yang sederhana Terus juga bisa untuk Apa sih orang pengen tau dari sisi lain gitu loh Dari sisi lain, makanya aku ada ngobrol-ngobrol sama sosok juga Terus kadang juga aku Nunjukin ada apa sih sebenernya di balik layar Kalau ada orang yang pengen tau itu kan aku bisa Buat itu jadi hiburan mereka Contohnya Joshua ternyata suka dapet endorsean jam Tuh tadi Baru kan tadi Baru sekali itu Bener tuh Sekali dapet endorse berdua lagi sama pacarnya Kita juga karena pacar saya bukan karena saya Bukan Lu gak nguntungin Josh Tapi dia nguntungin saya Iya bener banget Mutualisme ya Kalau subscriber udah berapa? Subscribe udah berapa ya? Jauh lah sama Sal sama jauh Berarti ngantin punya aku dong Iya aku kan subscribe dia Oh subscribe Aku subscriber 50 ribuan lah 50 ribu orang semua? Iya enggak sih kadang-kadang nyinyi Beli tuh beli Ya orang lah Ya itu mana-mana kita tau ya kan? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa